Terima kasih telah menonton Sebelum menyimak videonya, admin sarankan untuk menggunakan headset saat menonton video ini agar suaranya, terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan secangkir kopi hitam dan cemilan kalian, sambil menyimak pembahasan di channel ini. Ini adalah video bagian kedua dan adegan lanjutannya, memperlihatkan seorang Mitsuki bertarung dengan Shinjuryu. Kakashi yang ada di situ beserta Li, kemudian akan pergi meninggalkan Mitsuki di situ namun, Kakashi menyampaikan ke seorang Li bahwasannya, dia akan menetap membantu Mitsuki. Lalu tiba-tiba saja, Sai dan pasukan Anbu-nya juga datang kembali, serta dia akan bergabung bersama Li untuk pergi ke desa Sunagakure. Shinjuryu kemudian melemparkan pasir besi berbentuk pisau, langsung ke arah mereka berkumpul di situ. Tetapi, kekuatan Anbu menyelamatkan mereka dengan membentuk sebuah tameng, yang pada akhirnya membuat Sai dan Li lolos dari situasi tersebut. Mitsuki lalu bertanya ke Kakashi dengan berkata, mengapa anda memutuskan untuk tetap tinggal? Kakashi menjawab, aku tidak meremehkanmu Mitsuki akan tetapi, fakta bahwa lawan kita adalah pecahan Jubi. Aku memiliki pengalaman ketika melawan Biju, yang juga adalah pecahan monster ekor sepuluh. Mitsuki pun tak bisa memaksanya untuk pergi, dan mereka berdua akan saling membantu pada pertempuran ini. Sementara itu Shinju Jura diperlihatkan di markasnya, yang merasa senang ketika Shinjuryu menuruti perintahnya. Di depan Shinju yang tersisa Jura berkata, menarik untuk melihat sampai dimanakah perkembangannya, dan apa yang akan dia berikan kepada kita. Matsuri di situ lalu berkata, Ya, aku tak sangka bahwa misi kita menyerang desa suna berhasil, dan mendapatkan seseorang seperti Ryu. Ini akan membantu kita, untuk mewujudkan perubahan terakhir itu Jura. Lalu Shinjuryu dari di situ bertanya, apakah dia benar-benar sekuat itu? Jura menjawab, kita tak boleh ragu pada rekan sendiri dan aku meyakini, kekuatannya begitu unik serta dapat diandalkan. Sekarang, kita akan kembali ke desa Konoha dan ingat, target kalian adalah membunuh Boruto terlebih dulu, serta menangkap Himawari itu. Kemudian adegan berpindah ke desa Konoha, di mana Boruto mengajak Kawaki untuk pergi melihat ke tempat Mitsuki. Boruto berkata, daripada kita membahas sesuatu yang percuma di sini, lebih baik kita pergi menyusul Mitsuki di sana. Kita belum tahu apa yang telah terjadi, dan kau pasti tahu apa yang harus dilakukan Kawaki. Boruto mencoba menipu Kawaki, agar mereka pergi ke sana padahal sebenarnya, Boruto ingin pergi ke suatu tempat terlebih dulu. Dia ingin berada di sebuah rumah, dan tak diketahui oleh siapapun meskipun cakranya mungkin akan dideteksi. Sebelum menghilang, Boruto menyampaikan ke Sarada bahwa dia, agar menjauh dulu dari sana dan pergi ke tempat yang bisa dijangkau Boruto. Sarada mengaku ke Boruto, dia akan ke rumah sakit bertemu ibunya terlebih dulu. Jadi, di sini mereka berpisah sebentar, di mana Boruto langsung melakukan teleportasi tersebut sementara Kawaki dan Delta, terbang ke tempat Mitsuki dengan ekspresi yang kesal. Boruto lalu sampai di sebuah rumah warga, dan ternyata dia ingin melanjutkan serta melihat, perkembangan di dalam alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, Toneri masih berpikir apakah dia, akan membantu Boruto mengembangkan jogan, sambil diawasi Momoshiki atau tidak. Karena perihal jogan sangatlah rahasia, makanya Toneri agak sedikit ragu jika ada Momoshiki di situ. Toneri pun menjawab dengan berkata, jogan sekarang ditakdirkan pada Boruto dan dia berhak menggunakan itu. Sementara Anda, hanya menumpang di tubuh Boruto dan tak tahu apakah bisa bangkit kembali atau tidak. Aku ragu jika Anda tak bisa bangkit lagi karena kulihat, Anda seperti menikmati berada di tubuh Boruto. Momoshan lalu berkata, kau tidak menjawab pertanyaanku dan malah menjawab hal-hal lainnya. Kau tidak perlu mengetahui tentang situasiku di tubuhnya, dan aku tidak menumpang sama sekali. Dia pernah mati, dan aku menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan diriku sendiri. Apakah pantas dikatakan bahwa aku hanya menumpang? Berbicara lah pada topik yang sedang kita bahas karena tadi, aku sudah memperingatkanmu dan memberimu sebuah pilihan. Toneri pun terpaksa setuju, meskipun dia dibayangi oleh Momoshiki yang masih misterius, tentang mengapa Momo sangat terobsesi dengan mata jogan. Admin pernah berpendapat bahwa Momo, mungkin masih bisa bangkit sepenuhnya dan apakah mata jogan, ada kaitannya dengan kebangkitan kembali Momo? Admin sebenarnya ingin menyampaikan teori lagi akan tetapi, sampai hari ini tim ofisial Boruto belum menjelaskan kembali, perihal semua yang berkaitan dengan mata jogan. Sehingga kita masih hanya menebak-nebak saja, apakah jogan itu juga diinginkan Momoshiki atau tidak. Momo tentu tahu tentang mata jogan karena sejak dulu, dia sudah memperingatkan ke Boruto mengenai nasibnya, yang akan menjadi buruk akibat mata tersebut. Momo-chan kemudian tersenyum ke Toneri sambil berkata, baiklah jika begitu, mulailah pelatihan apa yang akan kau lakukan. Toneri melihat Momo tersenyum, dia mengetahui bahwa senyuman itu hanya palsu saja, karena dia tahu jika Otsutsuki inti sangat merendahkan Otsutsuki cabang sepertinya. Boruto di situ kemudian berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi akan tetapi, aku akan mencoba mengikuti perintah demi mengenal lebih jauh mata ini. Toneri kemudian melakukan sesuatu, yang tiba-tiba membuat mata jogan Boruto aktif, dan Boruto langsung melihat para Otsutsuki cabang di bulan. Dalam pandangan jogan, mereka semua berada di suatu tempat, dan melihat ke arahnya. Di samping Boruto melihat itu, Toneri bertanya dengan berkata, apakah kau telah melihat itu? Boruto menjawab, yah, aku hanya melihat para Otsutsuki yang berkumpul di suatu tempat. Toneri berkata lagi, kau sedang melihat dari mata si penggunanya. Orang-orang itu berdiri di depan pemimpin mereka, yang memiliki mata jogan tersebut. Matamu sebenarnya terhubung dengan dunia luar, dan itu diciptakan untuk menghancurkan keburukan Boruto. Ketika itu aktif, berarti ada sesuatu bahaya yang mengincarmu, atau yang lainnya, dan jogan akan bekerja memunculkan bayangan hitam, di mana bayangan itulah petunjuk untuk kau bisa menghancurkannya. Boruto lalu berkata, tak heran bahwa banyak Otsutsuki yang menginginkan mata ini, tetapi entah mengapa Momoshiki merasa, jika karena mata inilah aku bernasib buruk. Toneri menjawab, untuk masalah itu, aku nanti akan menjelaskannya kepadamu. Nah Momoshiki yang melihat momen itu, hanya terdiam ketika Boruto menyinggung namanya. Saat ini Momo sangat misterius, bahkan admin merasa jika dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Tapi preman Otsutsuki itu, memilih untuk diam seribu kata, dan hanya mengamati apa yang dilakukan Toneri padanya. Tetapi sebelum berlanjut, Boruto dihubungi oleh Koji melalui katak kecil di pundaknya. Koji berkata, aku tepat berada di depan Orochimaru, di mana kami membahas tentang siapa yang mengendalikan Shinju. Sejauh ini, orang yang kami curiga tetap sama dan ada kemungkinan, sebenarnya bertambah lagi. Biar bagaimanapun juga, masalah Shinju harus dicari sampai ke akar-akarnya dan hal pertama, tentang siapa yang mengendalikan mereka. Boruto lalu setuju, dan dia berharap semoga Koji secepatnya mendapatkan jawaban, atas apa yang mereka khawatirkan tersebut. Koji kemudian berpesan ke Boruto, untuk jangan dulu membongkar rahasia mereka, tentang ramalan yang pernah Koji lihat saat itu. Ditambah lagi, Boruto masih tak aman karena kebodohan dari beberapa orang, seperti para tetua desa Konoha. Lalu kemudian di rumah sakit Konoha, Sarada dan Sumire telah tiba di sana yang membuat Sakura, merasa senang melihat kembali anaknya. Sakura bertanya, kalian dari mana saja karena sebelumnya, cakramu tak bisa dideteksi oleh orang-orang. Sarada mengaku tak bisa memberitahukan mereka, dan mereka pun akhirnya mengerti tentang privasi. Sarada lalu bertanya tentang keadaan Inojin, dan Sakura menjelaskan detailnya, jika Inojin akan segera siuman. Kemudian Ino di situ melaporkan ke Shikamaru, bahwa Sarada telah ada di sini bertemu mereka di rumah sakit. Shikamaru lalu merasa legah, dan kemudian tiba-tiba saja dia dihubungi Orochimaru, di mana Orochimaru membahas tentang Shinju. Orochimaru menjelaskan kepadanya, bahwa dia mendapatkan sumber informasi soal Shinju yang mungkin dikendalikan. Mendengar itu, Shikamaru mencoba mencerna informasinya dan menyimpulkan, bahwa itu memang cukup masuk di akal. Tak hanya itu saja, Koji juga melaporkan ke Orochimaru bahwa dia, meyakini jika Shinju bergerak untuk membuat mereka, menjadi sembilan orang. Orochimaru terkejut sambil bertanya, apa, maksudmu mereka akan berjumlah sembilan orang? Koji menjawab ya, kemungkinan mereka sama seperti Jubi Kaguya, yang pada akhirnya terbagi menjadi sembilan biju, dan entah siapa lagi yang akan menjadi Shinju seperti itu. Nah menurut teman-teman, apakah nanti Shinju akan berjumlah sembilan, sama seperti biju yang dipecah Hagoromo saat itu? Karena ini adalah sebuah informasi baru, yang memungkinkan akan terjadi akan tetapi, siapa lagi Shinobi yang akan berubah menjadi Shinju. Jika kalian memiliki pendapat sendiri, coba tulis pendapat kalian tersebut di kolom komentar video ini. Sementara itu Himawari di alam bawah sadarnya, masih berbicara dengan Kurama di dalam tubuhnya. Kurama lalu berkata, aku memiliki mode cakra baru untukmu, ketika nanti kau bisa menguasai cakraku secara penuh. Dengan darah Uzumaki dan Hyuga mengalir di tubuhmu, kau pasti akan lebih melampaui ayahmu. Mode baru ini akan berfokus pada keseimbangan tubuhmu, apalagi aku yakin mata biakugan itu, akan ikut andil dalam penyempurnaannya. Namun, sejujurnya aku masih penasaran tentang entitas lain di tubuhmu, yang sampai sekarang masih misterius dan kita belum tahu siapa itu. Segala kemungkinan ini, akan coba kita pecahkan dan semoga saja, entitas itu takkan menganggu apa yang ingin kita rencanakan Himaw. Lalu setelah percakapan itu berlanjut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi. Terima kasih telah menonton!